musik musik saya kasih asing ke orang karena saya gak butuh ini, darah saya rendah untuk obat kolesterol banyak orang ambil sini gak jual, gratis Rahim Rahim mana yang lain-lain semua berbeda yang pertama ini saya elajar berdasar lagi sama ribu dua semakin semakin beda jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 jadi karena dia dia mau belajar patung saya kasih tahu pemahaman tentang volume dimensi ini nah setelah itu baru mulai mencari gerak manusia gerak yang banyak jadi dia tidak banyak main paling dua kali lagi baru boleh main harus terus benar-benar belajar desiknya dulu ya iya desik tetap nah setelah ini gerak baru ini dia mulai jadi dapat kayu sesuatu buat sesuatu apa yang kamu bisa buat saya cuma kasih satu contoh dua dia cepat buat ini 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 700 ini cuma aku pernah pernah buat ini tahun 90 berapa itu yang dikeluarin waktu di tempatnya Andriyirman itu beda lagi beda Andriyirman itu tahun 2016 ini tahun 99 tahun 97 mulai ada tahunnya sini 500 figur saya juga nulis Wessel itu kiriman orangtua itu diary ya kebanyakan cerita misalnya misalnya apa coba ceritakan salah satu eranya waktu saya lulus SMSR masuk isi pertama ngapain sih masuk isi kena untuk apa sih seni seperti itu terus ternyata di era itu seniman patung lebih banyak ke proyek di era suatu terus belum ada kolektor semua seniman patung banyak uang dari proyek itu dulu bahkan anak seniman lukis pun ikut membantu seniman lukis dari seniman patung waktu itu nah itu salah satunya yang kadang-kadang begini kalau penulis penulis cerita tentang seni tapi dia tidak melakukan tidak melakukan prakteknya prakteknya otomatis tentu versinya mereka kita kita buat kita tulis kita kita simpan untuk dokumentasi versi kita nah bukan berarti itu yang salah bukan ini yang baik konsep seni dari 2004 ya saya nulis aja saya pikir ini untuk berbaik di Indonesia untuk seni untuk dokumentasi dan orang tidak dengan sama sekali peduli amat penting kita nulis aja ini punya ide ada sebuah contoh lagi sebuah karya seni diberi label kontemporal karya ini sering menimbul memvisualkan kritik sosial agama sosiologis seksiologis sosiologis dan berbagai macam menurut saya negara sudah saatnya itu sudah saat turun gunung sudah saatnya turun gunung negara untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia seni lalu ketika negara tahu akan bisa akan bisa mana yang rusak mana yang tidak bukan kontrol ini atau setidaknya negara tidak luput dari apa yang dilakukan manusia seni di negara ini sebab jaringan seni bahkan hanya bahkan hanya di antara negara ini saja bahkan sampai ke dunia global bukan negara ini saja yang tahu persoalan seni itu loh secara global interaksi antara seni dunia berjalan sedemikian baik sehingga negara berketuhanan yang Maha Esa sebagai negara yang berjunjung tinggi ada ketimuran tentunya kan kita tidak ingin negara ini seseniman bebas tanpa batas dengan alasan ekspresi ya sepertasan gitu loh karena ini ilmiah sepatnya bukan bebas sebebas-bebasnya maka dari itu saya mengusulkan negara membuat pusat kajian seni Indonesia seperti di bawah pusat kajian seni jadi intelektual ilmuwan seni pemerintah pengusaha seniman nanti dikumpul menyimpulkan membuat pusat kajian seni nah nanti dari hasil pusat pusat kajian seni nanti menghasilkan kajian karya seni nah kajian karya seni nanti menghasilkan informasi seni dokumentasi seni penghargaan atau word nah kenapa harus dibuat itu dari hasil kajian seni ini akan dapatkan bahkan seni bukan hanya investasi saja seni bukan hanya hiburan saja seni bukan hanya ungkat represi saja lalu terjawablah seni itu ilmiah seni itu penemuan seni itu perubahan seni itu pemikiran seni itu ide seni itu hiburan seni itu kritik seni itu dakwah jadi seni itu banyak hal gitu katalis itu aku anggapnya sebagai forum dan itu cair kan semua orang bisa datang terus ngobrol ke apapun tapi apa sih spesifiknya kalau begini makanya kita itu selalu selalu kita selalu punya program itu besar besar wah daki-daki itu kecil nah aku dari kecil kenapa dari kecil waktu aku tiga bulan di Korea ini awal ceritanya aku semangat aku selalu ke beberapa luar negeri itu melihat negara orang untuk negara kita apa sih yang bagus di situ kenapa kita gak bagus terus aku berapa tanya sama tahun 2006 itu you know A lukis A yang terkenal di Indonesia sama profesor B no C no jadi kita merasa siniman kita terkenal tapi yang kenal orang sana profesor kalau nah setelah keluar dari sana kan mengukulin tujuh orang saya minta data orang tujuh orang data seliman tujuh orang CP-nya karyanya fotonya saya minta tolong sama admin ada teman yang kerja di warna tolong buatkan blog kamu cari informasi seluruh dunia art foundation buleri museum terus apapun lah beritahu bahwa kita siniman berjaga dari tujuh orang itu ternyata setelah dikirim blognya itu semua nanggapin semua memberi info informasi tentang residen tentang kamera tentang kunjungan tentang sekolah luar negeri itu banyak setelah saya publis ke teman yang lain daftar dari tujuh orang tadi daftar 10 minggu depan daftar 20 sampai 150 anggota nah spesifiknya cemeti ada disini tapi secara alami bukan karena cemeti kita buat itu karena tadi ceritanya kan dari sederhana tadi dia mempublikasikan seniman Indonesia dengan versi mereka nah aku dengan caraku mungkin ada yang tidak terliput oleh cemeti dan komentar selain kita membuat nah terus dari 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 berapa puluh orang itu menopar semakin banyak informasi bahkan ada dari Pika dari Amerika dari Vermont Vermont kondisi pernah kirim surat aplikasi art residen kirim langsung ke kantor katalis nah begini kita punya staff 2 waktu itu staff yang bisa bahasa inggris staff yang untuk administratif yang bahasa inggris ini tujuannya untuk nanti ada informasi langsung diindonesiakan ditempel di dinding di kantor anda mau ikut yang mana seperti itu nanti staff yang kirim gambar intinya seniman itu tidak perlu berpikir untuk mempromosikan diri tidak perlu untuk memberitahu cukup ada lembaga untuk memberitahu mengurus ada tawaran dari Pika dari Australia dulu Pika itu masih 30 artis katalis waktu itu kita mau ditawarkan pameran bahkan seluruh katalis anggota staff pendiri kurator pun diberi tiket untuk berangkat ke Australia waktu itu tapi persoalannya waktu kita sudah kumpulkan karya itu kan gak gampang waktu itu belum ada whatsapp belum ada ini terus staff datang ke rumah satu-satu ambilin karya foto-foto ada yang belum diambil ada yang masih dipoto ada yang dicaruh dimana setelah dikirim disana tidak bisa dibuka rusak terus orang Australia minta lagi tolong kirim satu-satu mengirim satu-satu lama email waktu itu pelan terus sampai makan waktu 3 3.000 setelah selesai dikirim semua direkturnya ganti tidak jadi nah intinya gini bagaimana kita bisa memberitahu kita seniman ada di Indonesia ini di Indonesia ini bukan cuman perusuhan bukan cuman miskin ini juga ada maksudnya itu itu katalisi itu katalisi itu itu memang lebih hubungan dengan luar negeri katalisi kota itu semua isinya itu dokumentasi lengkap ini kota ada ada semua dokumennya ada di situ semua bahkan anggota first release kan saya belajar dari IPA juga kita saling belajar maksudnya saya selalu cerewet sama staff kamu apapun yang kamu bicarakan dengan orang luar print selalu di print selamat menikmati Terima kasih.